Pada perayaan Idul Adha 2022 atau 1443 Hijriah kali ini, DPD-PDRI Jambi kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar. DPD Perempuan Demokrat Republik Indonesia Provinsi Jambi kembali melakukan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah kali ini. Pemotongan hewan kurban itu dilakukan di Sekretariat DPD-PDRI Jambi di Lorong Gotong Royong, Sungai Kampang, Kecamatan Danosipin pada Senin pagi 11 Juli 2022. Kegiatan pemotongan hewan kurban ini memang dilakukan setiap tahunnya oleh PDRI Jambi. Ketua DPD-PDRI Jambi, Arni Wati, mengatakan di tahun ini PDRI Jambi selaku sayap Partai Demokrat ini mengorbankan 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang peserta kurbannya terdiri dari para kader dan pengurus PDRI Jambi serta dari Yayasan Zawariki. Kegiatan ini diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Arni Wati menyatakan sangat bersyukur dengan pemotongan hewan kurban PDRI Jambi tahun ini dan berharap tahun depan dapat terselenggara kembali dan lebih banyak lagi pemotongan hewan kurban dari PDRI Jambi. Dalam hal ini, sebanyak 750 paket daging kurban dibagikan langsung ke masyarakat sekitar Sekretariat PDRI Jambi dan beberapa kader PDRI yang membagikan langsung ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan daging kurban ini juga disambut baik oleh masyarakat. Dari pagi tadi, kita pertama sebelum melakukan acara pemotongan kurban, kita telah membaca doa bersama untuk suksesnya acara hari ini untuk pemotongan kurban ini. Hari ini untuk sapi ada 5 ekor dan kami ada 5 ekor. Ada berapa paket daging lagi? 750 paket yang kita sebaratkan untuk masyarakat di bawah nauman PDRI dan juga pesan Pakai Demokrat. Kami telah melaksanakan kurban hari ini, kejualan sebab pun baik itu kepada masyarakat dan semoga kepada tetangga kembali sebelah kandang. Sementara itu, kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Ketua DPD Demokrat Jambi, Amir Sakib. Ia menyambut baik adanya kegiatan tahunan PDRI Jambi ini dan turut men-support kegiatan tersebut. Kami dari DPD sangat merespon dan terima kasih dari DPD-PDRI Jambi melaksanakan kurban. Ini merasakan panggilan daripada DPD-PDRI, peserta kandang-kandang, kami ikut men-support. Kena kita mencontoh dari bagaimana Nabi Ibrahim AS dan merelakan putranya Ismail AS karena kurban.